Oke guys, my name is Dedan Delisius Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama sahabat gua Sama partner gua dalam MC Dan sekarang fokus di dunia MC Wedding Dan sekarang kita bakal tanya 3 kejadian hal unik apa saja Yang terjadi ketika temen saya MC Wedding Halo bro, Will, dan Halwa Halo, moh Dedan Delisius Kira-kira apa saja yang terjadi kejadian unik ketika kita MC Wedding Yes, oke guys, oke guys Ada beberapa yang ingin saya sharing dengan temen-temen semuanya Yaitu hal-hal yang unik tentunya ketika kita MC Wedding Yang pertama, saya pernah loh Mendapatkan satu kejadian unik Yaitu saat Anda akan melaksanakan akan nikah Itu di masjid Oke Akan nikah di masjid Dan lo nggak tahu sama sekali kejadiannya apa Tiba-tiba lo harus mindahin seluruh perangkat akan nikah dari masjid ke gedung Oke, kenapa tuh itu? Nah ini masalahnya bro Lo akan mendapatkan satu hal unik Yaitu ketika pengantin wanitanya Hari itu juga mens Oh ya karena memang dalam agama Islam Betul Kan dalam agama kita Kalau misalnya menstruasi itu nggak boleh masuk masjid Betul Salah satunya hal-hal yang seperti itu memang Menyulitkan kita lah Khususnya MC yang memang sudah bisa mengkondisikan Tapi sekitiga itu Bubar gitu Harus mengkondisikan ulang dari masjid ke gedung bro Oke, jadi pas NT tahu si ceweknya mens Terus akannya dirubah Betul Dan yang paling parah itu Si ceweknya itu, si pengantin wanitanya itu dia nggak bilang kalau dia lagi mens gitu Oke Itu bang Dia bilang pas mau prosesi hijab kabul Waduh, tempat itu berarti Iya Betul Pindah tempat ya kan? Pindah tempat Karena sih yang hutbah nikahnya ini dia bilang Daripada konsekuensinya besar Ini masjid ya Lebih baik kita pindah Oke, jadi langsung pindahin semuanya Pindahin semua Pindah kemana berarti? Gue harus ngatur dari awal lagi Memposisikan semua tamu undangan Wow Semua keluarga besar Dan juga harus memposisikan ruku nikah ini loh Bro Ribet ya? Ribet sebetulnya Itu adalah kejadian unik yang pertama Oke Yang pernah gue alamin gitu Oke, yang kedua dan? Dan yang kedua teman-teman Ini adalah hal-hal yang sangat unik sekali Saat lo pengen manggil yang namanya sambutan Lo mau manggil namanya sambutan sekaligus hutbah nikah Oh jadi Untuk sambutan dan untuk hutbah nikah itu cuma satu orang? Cuma satu orang Gitu Oke Itu gimana tuh? Yang hutbah nikah dan sambutan satu orang Dan orangnya itu Pas mau hutbah nikah dia gak ada Pas sambutan ada? Pas sambutan dia ada Tapi pas mau hutbah nikah dia gak ada Oh karena memang Susunan acaranya adalah sambutan dulu Baru nanti hutbah nikah belakangan ya? Iya, betul sekali Jadi pas dipanggil gak ada? Iya gak ada Terus ente ngapain tuh waktu itu? Waktu itulah dia Waktu-waktu yang sangat rumit dan krusial Gue harus ngecoblak dengan berbagai hal Oh jadi ente nunggu si hutbah nikah ini datang sambil Betul Ente ngomong apa aja gitu? Nah itu dia Masanya kita harus banyak banget komunikasi Terutama kalau misalkan WO Enak ya ada yang ngatur Tapi kalau misalkan keluarga Ini yang sulit Karena kalau yang ngatur keluarga Dia akan fokus dengan keluarganya bro Sehingga lupa dengan tugasnya Untuk memposisikan Atau mengkondisikan Hal-hal yang sangat urgent Terus nanti waktu itu ngomong apa aja pas nunggu si Ya mau gak mau Kita harus ada improvisasi Terutama dengan komunikasi dengan fotografer Untuk bergantian sesi terlebih dahulu lah Maksudnya gimana tuh? Nanti kita foto dulu Sebelum bang nikah kita foto dulu ruku nikahnya gitu Yang ada dulu aja ya apa aja yang memang bisa lo kondisikan Itu kondisikan bro Jangan sampai lo stuck disitu Oke jangan sampai dead air ya Jangan sampai acara mening gitu ya Betul sekali Jadi sebagai MC harus bisa mengatur acara Biar tidak terhenti Gara-gara si khutbah nikahnya gak ada Iya betul Jadi yang waktu itu NT lakukan adalah Mengubah susunan acara Betul Mengubah dengan sekejap Susunan acara yang memang sudah dibuat gitu Jadi tidak khutbah nikah dulu Tapi foto-foto dulu Betul Khutbah nikahnya Ya udahlah kita nunggu saja Daripada stuck disitu Kemudian Hening atau gimana lah Udah lah Oke 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 Itu crucial banget ya Crucial Oke Tapi ada satu hal lagi yang paling crucial bro Ini yang ketiga Yang ketiga Yang pernah gue alamin loh Oke Ini yang memang Sebetulnya sudah disiapkan oleh keluarga Namun entah kenapa Atau kejadiannya seperti apa Walauhualam ya Yang namanya kondisi itu bisa Allah Robah ya Iya Itu saat lo Siap-siap mau manggil si khutbah nikah Tapi si pengkhutbah Atau khutibnya ini Belum datang bro Dia gak ada gitu Tiba-tiba pas lo mau gantiin Oh yang khutbah nikah ganti aja Kata tim WO itu Oke Yang khutbah nikah ganti aja Ini udah siap Pas lo mau nyebutin Si Badal ini Pengganti khutib yang ini Tiba-tiba khutib yang Pertama itu dia datang Oh Khutib yang pertama itu dia datang Dari belakang Pas saya mau nyebutin Baik Bapak ibu hadirin yang berbahagia Untuk selanjutnya Kita akan mendengarkan khutbah nikah Yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Saya lihat dari depan Oh khutib itu udah datang Ya ini yang paling krusial Terus gimana tuh? Ah yaudah Gue langsung aja Panggilkan khutib yang pertama Karena gak enak ya Dia tiba-tiba datang dari sana Udah siap gitu Wah Udah kita panggilkan khutib yang pertama Itu gitu Terus khutib yang pada pengganti itu gimana dong? Dia liat ke belakang Maksudnya dia udah munur Dia udah tau gitu Maksudnya Tim wedding juga udah tau Oh itu khutib yang utamanya Udah datang Nah itulah momen epik Yang memang Lu gak tau sama sekali Kejadiannya itu bakal terjadi Oke Itu tadi ada WO-nya? Ada WO-nya Berarti WO-nya kurang sigap dong? Kalau WO-nya sebetulnya Sudah pas sebetulnya Harusnya menyiapkan Nah Yang mengkondisikan khutib ini Karena kesepakatan WO Dengan pihak keluarga Jadi yang mengkondisikan ini Ada pihak keluarga bro Oke Yang kondisikan pihak keluarga WO-nya hanya mengkondisikan yang lain lah Maksudnya Gitu Ini adalah momen-momen yang luar biasa Yang memang Lu bakal dapetin ketika lu Nge-MC wedding sebetulnya Dan sebetulnya masih banyak sekali bro Banyak sekali momen-momen yang sangat krusial Yang memang Lu gak tau itu bakal terjadi Oke Jadi intinya mungkin Sebagai MC wedding Kita harus gimana Dan? Selain tali cekatan gitu Ya Intinya Kalau misalkan kita jadi MC wedding Yang pertama ya Kesiapan kita lah Terus pengalaman kita juga nanti di uji disana Kemudian Jangan lupa bro Saat lu jadi MC wedding Lu itu adalah general Dari semua acara disana Oke Termasuk lu harus nyiapin improvnya seperti apa Pengondisiannya bagaimana Itu tugas lu bro Oke Gitu ya Jadi guys Itu dia Tadi 3 kejadian unik Will dan Halwa Ketika MC wedding Ini bisa dijadikan pelajaran Buat kamu Kalau kamu suatu hari nanti Jadi MC wedding ya Oke Segitu aja Video dari kita Ya terima kasih bro Thank you bro Sukses Sampai jumpa Sukses Sukses Sukses